Selama proses pengangkatan kaki platform, maka produksi gas dari lapangan offshore akan di-shutdown. Cara mengangkatnya adalah kaki-kaki platform akan diikat dengan klem penjepit taksasa yang selanjutnya akan dipasang pin untuk hidrolik pendograk. Setelah klem dipasang dan dilas, maka kaki platform akan dipotong. Selama klem terpotong, maka penopang platform adalah keberadaan hidrolik jack tersebut. Jack kemudian akan di-raise up alias diangkat, kemudian dipasang sleeve atau selongsong yang menjadi tambahan perpanjangan bagi kaki platform yang baru. Terima kasih telah menonton! Karena amblasnya sudah cukup dalam, maka proses jack up atau donkrak ini dilakukan dua tahap dengan ketinggian sekitar 4 meter totalnya. Terima kasih telah menonton! Dalam proses pengerjaan ini perlu ada strategi khusus mengingat besarnya dimensi daripada peralatan yang akan dipasang. Caranya ialah dengan melakukan marking atau penandaan secara akurat sesuai dengan desain engineering. Salah satu catatan penting lain bahwa proyek pengangkatan pelawatan, platform ini adalah yang pertama kali dilakukan di dunia dan dilaksanakan oleh kontraktor nasional Timas Suplindo. Suatu kebanggaan dalam hal penguasaan teknologi offshore bagi Indonesia. Salah satu kendala dalam pekerjaan ini adalah cuaca yang bisa tiba-tiba memburuk. Ombak dan angin dapat mengancam keselamatan, baik kru maupun kepresisian pekerjaan. Jadi ketika cuaca memburuk di luar batas toleransi, maka pekerjaan harus dihentikan sementara. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa pada aksi mendatang!